Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang berada di JPL 57 Yang berada di Petak Wali Kukun Kedung Banting dengan kilometer Berapa itu? Eh, 222 plus 243 Banting di Ceplahan Yang berada di Paling timur di Dao 6 Paling timur di Kabupaten Serakin Dan paling timur di Provinsi Jawa Tengah Karena sana itu sekitar 1 kilo Kalau nggak salah itu ada jembatan Itu sudah masuk perbatasan Stasiun E Jawa Provinsi Jawa Timur Kali ini mampir di JPL Kedung Banting Tunggu kereta api satu saja Hanya satu saja yang saya rekam Itu kereta api C Tanjung Kita tunggu Berapa menit lagi? Sekitar 10 menit lagi Di Tanjung Oke Stasiun Kedung Banting sekarang Walaupun Stasiun K3 dan tidak ada naik turun penumpang Tapi di sana terdapat peron yang telah memiliki kanopi Di antara Jelur 2 sama Jelur 3 Hah, kapan Stasiun K3 di Dao 7 Majun itu sudah berkanopi? Sayang, jangankan Stasiun K3 sih Stasiun K2 menengah saja seperti Stasiun Caruban itu saja Aduh Tidak ada kanopinya Kali kukun juga Yang saya agak sayangkan itu sih Kalau di Dao 6 Itu lebih unggul daripada di Dao 7 Majun Setelah Jalur Ganda Brokrasi Ini dia Suasana di sekitaran Perlintasan Jepel 57 Yang berada di Kedung Banteng Seragen Yang termasuk unik menurut saya itu Perlintasan ini memiliki dua palang Tapi posisinya itu sejajar Tidak berseberangan Seperti perlintasan pada umumnya Yang memiliki dua palang Kita tunggu kereta api si tanjungnya Oh Agak lumayan unik sih Di Madun 37 ini agak jarang seperti ini Terima kasih telah menonton merupakan selamat menikmati 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 selamat menikmati